Pasal 6 ayat 2 huruf D, serta prinsip profesional yang diatur dalam pasal 6 ayat 3 huruf F, peraturan DKMP nomor 2 tahun 2017. Mohon kiranya, Majelis berkenan memputuskan, 1. Menerima dan mengabulkan pengaduan-pengadu untuk seluruhnya, 2. Menyatakan teradu melanggar kode etik, 3. Memberikan sanksi berupa pemerintahan tetap kepada rakyat. Ada pun pihak teradu yakni ketua dan anggota KPURI yakni Hasim Asyari, Muhammad Afifudin, Beti Epsilon Idrus, Parsada Anharahab, Yulianto Sudrajat, Idam Holik, dan August Melas. Komisioner KPURI Beti Epsilon Idrus dalam sidang pemeriksaan menyampaikan bantahannya. Beti menyebut, para teradu tidak melanggar prinsip penyelenggaran pemilu yang diatur dalam peraturan DKMP nomor 2 tahun 2017. Sekarang!